Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Suzuki bangkit nih brosis, dikarenakan pabrikan Samurai Biru ini tak henti-hentinya menghadirkan produk-produk terbarunya di pasaran. Dan memperkenalkan kepada kalian brosis, New Suzuki Impulse. Secara desain pada skutik ini terlihat memiliki desain ala skutik sporty sekelas Honda Vario. Mulai dari desain headlampnya yang menggunakan desain dual headlamp yang cukup lebar dengan sistem pencahayaan konvensional. Lalu pada bagian panel instrumen dari skutik ini terlihat masih menggunakan panel full analog konvensional dengan desain yang membulat. Dan di bagian dashboard depan dari Suzuki Impulse ini juga terdapat kompakmen barang tanpa cover pada bagian kanan dan kirinya. Sedangkan pada bagian dek bawahnya terlihat memiliki sekat layaknya Yamaha Aerox. Lanjut di bagian bagasi bawah joknya terdapat space cukup luas yang mampu menampung satu buah helm dan barang sekalipun. Beralih ke bagian suspensi dan kaki-kaki terlihat menggunakan suspensi teleskopik dengan velg 16 inci serta ban 70x90 lalu sistem pengereman cakram pada bagian depan. Sedangkan pada bagian belakang menggunakan suspensi ganda dengan velg 16 inci dan ban 80x90 serta pengereman belakang tromo. Hadir di pasaran dengan kapasitas mesin 125 cc full injeksi, pada skutik ini memiliki tenaga puncak sebesar 9,2 dk dengan torsi 9,2 mm. Lalu untuk urusan harga, kabarnya jika skutik ini masuk ke Indonesia, akan dibanderol sebesar 14 jutaan brosis. Melihat fitur pada skutik ini yang tergolong masih di bawah, jika dibandingkan dengan sosok Honda Vario dan bahkan Beat sekalipun, dampaknya harga yang ditawarkan cukup worth it brosis. Nah, jadi bagaimana menurut kalian mengenai sosok Suzuki Impulse ini? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton!